Dapat, ambil ini. Ambil sendiri, ini untukmu. Hah, diam. Guys, kalian harus mengambar cabai. Beberapa kali kalian akan jadi sangat panas. Tentu saja kalian akan memasak dengan mata tertutup. Bagaimana kita akan memasak? Aku bahkan tidak bisa melihat hidungku sendiri. Nah, itu akan lebih menarik. Semoga berhasil. Semoga aku bisa menang. Aku tidak bisa makan pedas. Tidak, aku yang harus menang. Sepertinya aku tahu bagaimana melakukannya. Aku harus mengubah botol merah jadi ungu. Ngomong-ngomong, aku seniman yang sangat pandai. Kate, kamu sudah selesai? Mari kita lihat siapa yang sudah selesai. Guys, sekarang aku akan melepas penutup matanya karena gambarmu sudah siap. Sekarang kita tunggu sebentar. Sepertinya aku melakukannya dengan baik. Apa itu? Kenapa aku menggambar terong? Ini tidak adil. Iya, Zek. Kamu tidak tahu menggambar. Sudah jelas bahwa Kate yang menang hari ini. Yeay, aku tahu itu. Karena dialah yang harus makan cabai yang enak ini. Yeay, aku menang. Oh, tidak. Haha, itu yang kamu dapatkan. Kamu akan tahu cara menipu nanti. Aku alergi terhadap cabai. Ayo, makan cepat. Ini mengerikan. Aku tidak pernah mencoba apapun yang lebih buruk dalam hidupku. Oh, wow. Aku tidak menyangka kamu bisa minum adonan seperti itu. Rupanya cabai itu benar-benar pedas. Iya, aku bisa melihatnya. Aku ingin tahu apa hadiahnya di babak ini. Kamu akan menyukainya. Pemenangnya akan dapat bekacu yang sangat mewah. Wow, tidak mungkin. Aku sangat ingin dapat mainan ini. Aku hanya perlu membuat gambar pakai campuran kuning. Dan aku punya ide yang lebih baik. Agar Zack tidak menang, aku harus mencabutnya dari stop kontak. Jadi pancake-nya pasti tidak akan matang. Kemenangan pasti ada di tanganku. Tidak mungkin. Kamu tidak tahu betapa kerennya aku menggambar. Pikachu ini pasti akan jadi milikku. Yang terbaik dan lebih cantik. Manis dan lebih kuning. Semoga berhasil. Aku ingin melihat bagaimana kamu melanjutkannya. Baiklah, guys. Waktunya sudah habis. Ayo tunjukkan karyamu. Aneh. Kenapa milikku tidak bisa matang? Aku bukan, Zack. Mungkin komporku rusak. Oh, ayo kita lihat. Sepertinya aku memilih yang salah. Ah, apa yang aku lakukan? Kenapa kamu berteriak seperti itu? Telingaku sampai sakit. Aku punya ide. Bagaimana aku memperbaikinya? Oh, itu terlihat menyeramkan. Guys, waktumu telah habis. Tunjukkan apa yang kamu panggang. Bagaimana kamu menyukai riasanku? Tampil gaya, kan? Aku tidak suka. Aku butuh pancake. Seperti punya Zack. Dia ternyata sangat keren. Dia memenangkan ronde ini dan dapat Pikachu. Yeay. Apa? Tapi aku berusaha sangat keras. Ah, mengerikan. Kenapa tidak ada yang memberitahu bahwa aku terlihat mengerikan? Kengerian ini harus segera disembunyikan dari mata orang lain. Iya, itu memang harus ditutupi. Sekarang kamu bisa mengambil hadiah mozak. Halo, teman baruku. Aku tahu bahwa kamu akan jadi milikku. Seperti ini. Kami seperti master sejati. Keren, aku setuju. Berhenti berkelahi. Lebih baik lihat apa yang kamu harus gambar. Spongebob? Iya, semua orang mencintainya. Ya, karena itu aku harus menang. Kita lihat saja nanti. Aku juga suka kartun itu. Tapi kamu jelas tidak bisa mengikutiku. Aku hampir selesai. Oh, tidak. Aku tidak bisa memberikan Zack menang. Ini sangat indah. Baiklah, sekarang tinggal diberikan warna kuning. Kate, kamu akan segera kalah. Oh ya, punya dia sangat bagus. Aku tidak bisa memberikannya menang. Aku akan menambahkan mustard ke dalam pancake-nya. Oke, sekarang tinggal melukis di atas tubuh kuningnya. Ayo, sekarang akan segera selesai. Aneh, kenapa campuranku tidak mengeras? Apa masalahnya? Dan aromanya sangat aneh. Dan kenapa asap ini? Ugh, mengerikan. Ini mustard. Tapi bagaimana yang terjadi? Dari mana dia? Aku tidak tahu, tapi itu bukan perbuatanku. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Waktumu sudah habis. Kate memenangkan tantangan ini. Oh, Ray. Aku tahu itu. Apa? Tidak adil. Kalau gitu, ambil ini. Kamu melakukannya dengan sia-sia. Ini untukmu. Oh, ini panas. Ya, mereka bahkan berasap. Kali ini tugasmu adalah menggambar Poppip. Pemenangnya akan dapat bacak tampan ini. Wow, aku pasti akan menang. Zack, kamu bukan pesaingku. Kamu yang bukan pesaingku. Karena aku akan mengalahkanmu. Aku hanya perlu membuat lingkaran berwarna. Ini sangat keren. Tuh. Dan aku akan harus lebih pintar. Tapi tidak. Aku mengetahui dimensi yang tepat dari Poppip itu. Aku akan mengukur dengan pita pengukur. Bingo. Sempurna. Ini pasti sangat keren. Aku harus menggambar titik-titik ini. Mereka terlihat luar biasa di atas pancake. Sekarang aku sudah membaru mulai dan aku sangat menyukainya. Sepertinya punyaku terlihat sangat enak. Tapi pasti lebih buruk dari milikku. Kita lihat saja nanti. Guys, ayo berbalik saatnya membongkar pekerjaanmu. Lihat, punyaku lebih baik. Benar, kan? Ya, ini pilihan yang sulit. Apa yang harus aku lakukan? Punyaku lebih baik. Tidak, punyaku yang lebih baik. Kamu tahu? Lucy, tidak peduli apa yang kamu batah. Aku harus memakan milikmu. Lihat ini. Kamu tidak punya apa-apa sekarang. Kamu tidak boleh melakukannya. Itu melanggar aturan. Lihat apa yang Zack lakukan. Dia merusak kuiliku. Kamu tidak boleh merusak pancake orang lain. Zack, kamu didisqualifikasi. Lucy, kamu menang. Yay, keadilan telah menang. Apa? Apa? Ini tidak adil. Pancake-nya terlihat lebih buruk dariku. Ini tidak boleh dilakukan. Tapi sekarang popit itu milikku. Akhirnya aku bisa santai. Wow, keren banget. Hah, benarkah? Aku senang dapat pancake yang lezat. Setidaknya aku bisa makan siang. Aku suka pancake dengan sirup. Ini enak banget. Baiklah, Lucy. Walaupun aku tidak dapat hadiah, tapi aku bisa kenyang. Ini enak banget. Babak baru. Gambar baru. Sia-sia kamu bersuka cita. Kali ini kalian harus menggambar kotoran. Pilihan yang aneh. Itu benar. Tapi kita bisa menangani ini. Aku belum pernah membuat pancake kotoran sebelumnya. Ini adalah pengalaman yang menarik. Ah, aku sudah beraksi. Punyaku akan lebih keren. Aku ragu. Untuk membuatnya cantik, aku hanya perlu menemukan campuran dan menggambar dengan hati-hati. Seperti aku. Dengar, Zack. Oh, iya. Punyamu memang lebih baik daripada milikku. Tapi sekarang kamu akan lihat hasil akhirnya. Wala. Apa? Bagaimana itu terjadi? Aku memang ahli membuat pancake. Zack, kamu pasti memenangkan ronde ini. Zack, bersuka citalah lebih awal. Sekarang akan menunjukkan kotoran yang nyata. Selamat. Eh, apa itu? Ini mengerikan. Oh, iya. Itu hanya Nutella. Ini enak dan coklat. Haha, gue. Aku yakin frosting ini enak. Aku benar. Oh, aku salah. Aku tidak mengerti. Wow, sebuah roda. Ada banyak gambar di atasnya. Oh, begitu. Aku rasa kita harus menges kuenya dulu. Wow, kalau begitu mari kita mulai. Aku mendatang di M&M's. Oke, aku mulai. Ini banyak banget. Aku akan menumpahkan mangkuk ke kuenya. Itu terlihat luar biasa. Saatnya nyobain rasanya. Hmm, bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Sekarang, giliranku. Cabai. Apapun selain ini. Ini sangat banyak. Oh, ini mimpi buruk. Mulailah. Aku takut. Hanya melihatnya sudah bikin berkeringat. Uh-oh. Ow. Mereka akan merusak kueku. Sepertinya pesuncukan api akan dimulai. Semoga aku selamat dari ini. Aku bisa merasakan panasnya. Aku terbakar. Apa yang kamu lakukan, Betty? Kamu memanggang kueku sampai garing. Ini jadi seampas sekarang. Ambil ini. Aku tidak sengaja. Astaga. Kamu merusak kue dari suasana hatiku. Tidak perlu cemberut. Frostingnya masih enak. Berhenti melepar barang padaku. Oh, ini perang karu gitu. Kamu yang mulai duluan. Oke, kalau gitu aku maju duluan. Baiklah, mari kita lihat apa yang bagus dari benda ini. Sebelum aku bisa lanjut dan memutarnya, aku harus melihat ini dengan seksama. Hmm, jadi sekarang untuk beberapa hitungan. Hei, Monica, ada apa denganmu? Aku harus membangunkannya. Hei, kamu tahu? Aku menunggumu, kan? Oh, maaf. Aku hanya mempersipkan diri. Yeay, dan itu sangat berharga. Oh, itu mangkuk yang sangat besar. Dan itu akan diisi sampai penuh dengan bola matagami. Apa kamu lihat ini, Susie? Aku akan mulai dengan yang biru cantik. Uh, aku suka ini. Sisanya akan memutar-putar. Uh, lucunya. Dan super enak. Ini mahakarya. Aku akan memakannya sekarang. Dimulai dengan yang atas. Dan lalu kuenya. Itu terlihat luar biasa. Bagi dikit dong. Hmm, kamu punya porsi sendiri. Fokuslah pada itu. Baiklah. Kacang polong? Apa kamu bercanda? Itu pasti lucu, con. Baiklah, makasih banyak. Aku tidak melihat ini datang. Bagaimana cara membukanya? Gikiku bisa patah. Aku butuh ide yang lebih baik. Aku akan bermasak sekeras mungkin. Yeay, berhasil. Oh, aku dan kueku tertutup kacang. Itu tujuannya, kan? Haha. Ini pasti nggak enak. Tapi aku tidak punya pilihan. Ih, kacang polong merusak segalanya. Kamu tahu aku ingin mencoba kuemu, Monica? Dasar pelit. Cukup. Kamu yang minta. Aku akan membalasmu. Oh, itu menyakitkan. Oh, tidak. Susi, kacang polong itu kembali menggigitmu. Tapi setidaknya aku dapat kuemu. Are you ready? Banyak banget makanan. Tapi kita harus memutuskan siapa yang duluan. Oh, tidak. Sepertinya aku salah hitungan. Aku akan mulai mutar rada. Oh, tidak. Keju bau. Jangan bilang itu. Oh, dan dia di sini. Ini sangat mematikan. Masergas adalah satu-satunya solusi di sini. Semua ini harus aku lakukan. Oh, dan ini potongan terakhir. Sekarang tinggal makan. Kenapa aku ikutan tantangan ini? Pemandangan ini mengerikan. Aneh. Sepertinya aku tidak bisa makan. Tentu saja karena kamu pakai masker. Lepaskan itu. Kenapa kamu melakukannya? Tidak aku bisa mencium baunya sekarang. Aku harus mengakhirinya secepat mungkin. Aku merasa tidak enak, Banda. Keju itu membuatmu jatuh. Sekarang gilinanku. Oreo. Itulah yang aku bicarakan. Wow. Lihat semua rasa yang aku dapat. Setiap cangkir ada suguan kecil yang luar biasa. Mereka sangat imut. Yang ini ke sini. Dan ini dia sisanya. Sungguh kue yang indah. Aku siap mencicipinya. Ini surga yang ada di bumi. Kamu melupakanku? Dan apa yang kamu lakukan? Ambil itu. Kamu pikir aku akan menghentikanmu? Tidak mungkin. Aku lihat kamu mau tidur siang sebentar. Pilihan bagus. Santai dan aku akan mengurus kuemu. Ini sangat enak. Aku mau duluan. Ayolah, semoga aku beruntung. Nutella. Itu dia. Jadi, di mana itu? Oh, toplesnya besar banget. Aku siap makan ini tanpa kue. Aromanya membuatku gila. Kenapa aku tidak bisa mengeluarkannya? Ini konyol. Pasti ada cara untuk melakukan ini. Oh, mungkin aku bisa pakai sendok. Itu berhasil. Wow, lihat semua itu. Apa-apa ini? Ini tidak mungkin terjadi. Ayolah, aku akan mengalahkanmu. Tampilan yang bagus. Aku rasa ini bukan hariku. Berhenti menetawakanku. Lihat, kamu masih harus memakannya. Aku sudah selesai. Kamu bisa mulai. Aku tidak percaya yang aku lihat. Tabasko. Selamat. Ini pasti seru abis. Berikan padaku. Sebotol penuh. Aku pikir tidak. Satu tetis saja sudah lebih dari cukup. Oh, tidak-tidak temanku. Bagaimana kalau aku yang membantumu? Kamu butuh lebih banyak saus pedas untuk melakukannya. Selamat menikmati. Aku pikir kamu temanku. Kamu kejam, Susie. Pedas banget. Aku harus terus makan. Satu gigitan lagi. Oh, sepertinya aku akan meledak. Jangan arahkan apinya ke arahku. Oh, itu terlalu banyak tabasko. Aku tidak pernah mendingin. Oh, kamu menaskan peplesku. Makasih. Sekarang coklatnya cair semua. Aku bisa menuangkannya ke kueku. Oh, akhirnya. Tadi aku sudah putus asa. Aku akan mulai dengan potongan yang besar ini. Oh, aku ada di surga. Lemon frosting dilapisi coklat. Kira kesempurnaan. Aku mau juga. Sayang sekali ini milikku, Monica. Oh, kamu menyedihkan. Baiklah, baiklah. Ambil sepotong. Apa yang salah denganmu? Kue ini tidak bisa bikin kamu bahagia. Nah, ini lilinya. Menurutku, itu luar biasa. Panas. Api. Kueping. Tunggu dulu, Betty. Ambil rodanya dulu. Ini semakin meningkat. Oh, parmen. Akhirnya. Harta kecil yang manis. Ya, kamu beruntung. Ini dia. Apa yang tidak akan aku berikan untuk bertukar tempat? Ini jenis baru saja muncul di kepalaku. Aku harus menemukan emas di kueku. Yeay, berhasil. Oh, wow. Aku tidak menyangka itu. Ini luar biasa. Tanganku juga jadi emas. Waktunya pakai permen ini. Mereka terlihat sempurna di sebelah emas. Dan untuk sentuhan terakhir kreasi kulinerku, aku sangat berbakat. Kemarilah manisku. Dan sekarang kamu. Kamu bisa berbagi denganku, Betty. Atau setidaknya izinkan aku mulai. Ikan? Aku harap aku tidak pernah menyentuh roda itu. Dan ini makananku. Aku tidak suka sarden. Baru dibuka saja, sudah bau banget. Aku tidak butuh ini lagi. Lihat? Oh ya, aku mencoba baunya. Aku harus menaruh ikan ini di atas kue sebelum kita tersedak baunya. Yuk, itu terlihat mengerikan. Selesaikan, Bella. Aku melakukan semua yang aku bisa. Oh, aku sekarat. Itu tidak terduga. Wow, kita dapat kue super cerah kali ini. Kamu duluan, Monica. Udah. Aku tidak tahan makanan laut. Dalam bentuk apapun. Apa kamu lihat betapa menjermakannya mereka? Yuk, kotor. Tidak ada kata mundur sekarang. Oke, oke. Aku tahu. Itu memang terlihat mengerikan. Bagaimana aku harus makan ini? Aku takut. Ini tidak benar. Kemana perginya? Oh, dia lari? Ah, dia didangutku. Oh, ya Tuhan. Mereka mengigitku. Bantu aku, Susie. Aku akan menjengatkannya sekarang. Oh, makasih kamu menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga aku lebih beruntung. Permain karet? Lumayan. Lebih baik daripada udang. Wow, banyak banget. Keren. Kenapa orang lain selalu lebih beruntung? Maaf, Monica. Hidup itu tidak adil. Permain karet ini terlihat sangat cantik di kueku. Lihat, ini sangat rata. Wah, aku gak suka itu. Seperti tertutup perban. Oh, bilang aja kamu cemburu. Oh, baunya seperti bulu beri. Dan rasa buah yang luar biasa. Sangat cocok dengan permain karet. Saatnya meniup gelembung. Hah, itu tidak berhasil. Terserah, itu tidak penting. Yang penting aku punya kue dan banyak permain karet. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku suka permain karet. Dan aku akan tunjukkan padamu apa yang aku bisa. Cukup, hentikan. Aku tidak bisa mendengarmu. Apa katamu? Hei, kamu di mana? Aku ingin tahu apa yang ada di bawah tutupnya. Lonceng? Apa yang harus kita lakukan dengannya? Mungkin kita harus memanggil seseorang. Baiklah, kamu duluan. Betty, ingatlah, kamu yang pertama. Baiklah. Halo, aku punya sesuatu yang enak untukmu. Wow, itu burger. Dan dia sangat besar. Oh, pelayan. Apa yang kamu lakukan pada aku? Tidak ada yang spesial. Aku hanya memberimu burger ini. Jadi duduk dan nikmati rasa yang luar biasa ini. Kamu pasti menyukainya. Oh ya, rasanya memang luar biasa. Aku juga kelaparan. Dan jangan lupa untuk mencuci bergermu dengan cola yang lezat ini. Oh, itulah yang aku maksud. Makan siang. Oh, maaf. Itu semua karena gasnya. Pelayan, terima kasih banyak. Itu tidak terlupakan. Andi, giliranmu untuk membunyikan belnya. Pertama, aku harus menyiapkan makanannya. Dan jangan lupa untuk pakai serbet agar bajumu tidak kotor. Oh, dan tentu saja. Aku harus ambil sendok terbesar yang pernah ada. Sekarang aku bisa menekan tombolnya. Apa yang aku lakukan di sana? Kamu menghancurkannya. Andi, kamu sangat ceroboh. Oh, ternyata bel itu sangat enak. Benar. Bagaimana aku tidak segera menyadarinya bahwa semua itu adalah coklat. Oh, ini adalah coklat yang enak. Rasanya luar biasa. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Oh ya, keren. Betty, aku tidak melihat sesuatu yang lucu dalam hal ini. Ya, sepertinya kita semua sama-sama beruntung. Hmm, aku suka marshmallow. Aku bahkan tidak mengerti mengumumung apa segi kenaknya. Oh ya, ini luar biasa. Dan juga aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya kue yang aku hias dengan marshmallow ini nantinya. Oh ya, aku yakin rasanya tidak akan terlupakan. Dan jangan lupakan untuk sentuhan terakhirnya. Oh, kerennya. Wow, Austin. Kamu punya kastil sungguhan. Dan aku dapat stik poki favoritku. Dan aku dapat cabai. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Dengan bantuan poki, kamu bisa mengubah kue biasa jadi landak yang bisa dimakan. Lihat saja betapa lucunya. Ted, apa yang kamu lakukan di sana? Bagaimana ini? Aku juga ingin menghias kueku. Meskipun itu pasti tidak enak. Aku kan dapat cabai. Bahkan jariku terbakar memenyetunya. Tapi inilah jadinya. Tapi aku akan jadi orang pertama yang mencoba kuenya. Ternyata poki stik dan kue adalah kombinasi yang sangat pas. Waktunya aku makan kue juga. Aku sudah menunggu ini terlalu lama. Oh, enaknya. Sepertinya aku harus mencoba kueku juga. Semoga aku tidak terbakar setelah satu gigitan ini. Oh ya, aku harus menguatkan diriku. Oh, sepertinya ini baik-baik saja. Bahkan enak. Wah, Tednya harus segera dipadamkan. Semoga semuanya bisa membantu. Oh ya, makasih banyak. Oh, wow. Lollipop adalah masalah yang berbeda. Uh, aku benci kerang. Mereka bahkan bau amis. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam tabung. Hmm, itu sesuatu yang sangat enak. Tapi sebelum aku menemangkannya ke kue, aku harus membuat lesung kecil di dalamnya dengan sendok kecil ini. Dan sudah siap. Sekarang aku bisa menghias kuenya. Oh, lihat. Kueku terlihat seperti permen lollipop juga. Aku setuju banget. Aku juga ingin cepat menghias kueku agar nanti aku bisa memakannya dengan secepat mungkin. Lihat. Aku punya moncongnya juga. Menurutku ini sangat lucu. Austin, apa yang kamu lakukan di sana? Mencoba untuk berurusan dengan kerang yang mengerikan ini. Lihat saja betapa jeleknya dia. Menurutku kue yang paling enak pun tidak akan menyelamatkan mereka semuanya. Oh, apalagi ini. Ini tidak seperti permata yang nyata. Mungkin ini sesuatu yang enak. Oh, tidak. Kerikil ini tidak bisa dimakan. Tapi dengan mereka, kueku terlihat lebih indah. Oke. Sepertinya cairan membeku. Ya, sekarang dia tidak terlihat keren lagi. Tapi aku yakin rasanya akan jauh lebih enak. Tapi aku akan jadi orang yang pertama mencoba kuenya. Mari kita mulai. Oh ya. Ini luar biasa. Baiklah, aku juga harus mencobanya. Rasanya lumayan juga. Tapi kelihatannya tidak. Oh, ini mengerikan. Aromanya bahkan membuatku mual. Mari kita coba sekarang. Semoga ini akan lebih baik. Oh, tidak. Rasanya mengerikan. Tolong. Oh, tidak. Aku akan muntah sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kita akan menghias kuenya. Aku akan jadi yang pertama menekannya. Oh, ya. Ada banyak remen lezat sedang menungguku. Yang akan terlihat sangat keren di kueku. Selamat, Mary. Kamu beruntung. Oh, itu tentu saja. Aku sangat senang. Pertama, aku akan menaruh cacingnya di atas kueku. Saat Mary menghias kuenya, aku akan cari tahu apa yang aku dapatkan. Oh, tidak. Ini tidak adil. Kenapa Mary dapat permen dan aku dapat brokoli? Aku maka tidak tahu bagaimana menghias kue dengan brokoli ini. Baiklah, begitu adanya. Mary, lihat kueku sudah selesai dihias. Dan aku juga hampir selesai. Nah, lihat betapa cantiknya kueku. Bravo, Mary. Sekarang yang tersisa hanyalah makan kuenya. Emma, tidak. Kamu akan jadi yang pertama untuk makan. Oh, aku? Itu mudah. Pertama, aku akan mengambil sepotong kue dan menikmati rasanya yang luar biasa. Mari kita mulai sekarang juga. Mary tidak melihat kalau aku tidak makan brokolinya. Itu bagus. Baiklah. Dia pikir aku percaya dengan triknya. Aku akan makan ini dulu dan akan mengurusinya nanti saja. Oh ya, ini sangat enak. Aku tidak tahu ada makanan seenak ini. Oh, aku senang banget. Dan aku juga senang dapat kue yang enak ini. Emma, apa kamu lupa tentang brokolinya? Lihat, masih banyak di sana. Apa? Brokoli apa? Aku sudah memakannya. Iya, iya. Kamu pikir kami semua tidak melihatnya? Oh, lihatlah. Kamu sudah selesai.